Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana in kameranya kalian semua? Semoga kalian semua udah disana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen Buat ngebahas penampakan-penampakan yang viral belakang ini Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 9 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro So ada sebuah video yang viral di Twitter belakangan ini Video ini sempat diposting oleh sebuah akun Dimana Doi bilang kalau gak tau sumber asli dari video ini Karena Doi tuh dapet dari grup WA So sekarang langsung aja kalian tonton dulu videonya Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati jadi ada seorang cowok yang tidur di emperan toko dan beralaskan tikar dan di tengah-tengah video tiba-tiba muncul sesosok berwarna putih di atas genteng ruko yang ditidurin sama cowok tadi terus setelah itu mulai ada beberapa kejadian aneh ya mulai dari kursi yang tiba-tiba bisa melayang sampai cukup tinggi dan kemudian jatuh sendiri yang otomatis suaranya bikin si cowok ini kebangun tapi cowok itu beneran gak mikir macem-macem dan doi malah langsung lanjut tidur lagi sampai tiba-tiba tikar yang doi tidurin itu bisa ngegulung sendiri sampai doi kayak terjepit di dalamnya doi berusaha untuk keluar tapi kayaknya agak kesulitan ya karena cukup lama doi buat bisa keluar dari gulungan tikar itu sampai pada akhirnya doi berhasil buat keluar dari situ dan langsung kabur ketakutan ini videonya cukup creepy sih tapi kalau gue liat dari sosoknya dan juga properti yang dipakai di video ini gue ngerasa kayaknya ini bukan video real deh apalagi kalau kalian sadar video ini tuh pengambilan gambarnya itu vertikal guys bukan horizontal dan jarang banget ya ada kamera CCTV yang format videonya itu vertikal jadi gue lebih percaya kalau kayaknya ini direkam pakai kamera handphone dan mungkin difilter kayak black and white gitu supaya tampilan gambarnya jadi hitam putih kayak di video yang tadi tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian nah video yang kedua ini viral banget di tiktok beberapa waktu yang lalu videonya masuk FVP dan udah ditonton lebih dari 5 juta kali karena durasi videonya yang pendek so please sekarang gue pengen kalian buat perhatiin video yang ini baik-baik so kayaknya video ini diambil di sebuah lorong rumah gitu ya terus di ujung lorong situ keliatan kayak ada sesosok yang tinggi banget bahkan tinggi kepalanya itu sampai hampir nyentuh ke pelafon awalnya sih gue tuh yakin banget ya kalau ini cuman ah cuman video settingan doang dan itu cuman boneka atau manekin yang mungkin didandanin atau dipakein kain supaya keliatan kayak mbak Dini dan semacamnya tapi di tengah-tengah video tiba-tiba kameranya shaky dan kameranya mengarah lagi ke lorong yang sama sosok yang tadi itu udah gak ada ngilangnya cepet banget pas di editing gue amatin baik-baik itu ngilangnya cuman sedetik guys dan seperti yang kalian liat ya video ini tuh udah di slow mu sekitar 50% jadi mungkin video aslinya itu ngilangnya cuman setengah detik itu cepet banget ya so kalau misalkan yang tadi itu cuman boneka manekin atau semacamnya gimana caranya doi bisa ngilangin boneka sebesar itu yang bahkan tingginya hampir nyentuh ke plafon hanya dalam waktu setengah detik so apakah video yang tadi itu di cut tapi pas gue tontonin berkali-kali pun gue sama sekali gak ngerasa ada perpindahan frame yang signifikan videonya tuh berasa seamless banget dan natural so gimana menurut kalian? so ada sebuah video yang aneh banget yang rame dibahas karena diposting oleh salah satu akun yang cukup gede di instagram perhatiin dulu video yang ini jadi video ini tuh direkam malam hari oleh seseorang yang sedang ada di dalam mobil karena kalian bisa lihat ya di video yang tadi tuh ada gerakan dari weeper mobil yang gerak-gerak gitu padahal kalau gue amatin suasananya itu sedang gak hujan ya jadi gue sendiri juga gak tau kenapa weeper itu kok dinyalain ini menurut gue cukup aneh sih anyway sosoknya itu kayak duduk membelakangi mobil ini dan doi posisinya ada di tengah jalan mungkin itu yang bikin mobil ini jadi gak bisa lewat dan harus berhenti di pinggir jalan dan karena sosoknya itu gerak-gerak jadi bikin orang yang ada di dalam mobil ini tuh langsung gercep buat nyalain kamera dan ngerekam ke arah sosok yang tadi ini sebenernya creepy sih tapi menurut gue cukup banyak ya kejanggalan di video ini salah satunya yang gue amatin adalah audionya atau kualitas suara dari video ini gue ngerasa kayak video ini tuh suaranya ditempel ya jadi kayak video sama audionya itu gak sinkron guys audionya itu kayak diambilin dari video lain kayak bukan suara asli dari orang yang ada di dalam mobil itu dan sama sekali gak kedengeran ada suara ambience ya misalkan kayak suara jalan suara mesin suara air suara AC dan segala macem so gue yakin banget kalau ini video yang udah diedit tapi jujur gue sama sekali gak tau ya sosok yang ada di tengah jalan itu apaan nah video yang keempat ini tuh agak gak masuk logika ya langsung aja kalian tonton dulu videonya jadi ada seorang cowok yang gue juga gak tau siapa di video itu Doi bilang kalau Doi itu mau ngopi terus di dapurnya itu Doi udah bikin kopi lengkap di atas meja dan bahkan ada sendoknya juga terus pas Doi bilang adukin dong tolong tiba-tiba sendok yang ada di dalam cangkir itu bisa ngaduk sendiri sampai beberapa kali hmmm gue bingung sih karena gue baru pertama kali ya liat ada video kayak beginian ada setan yang bisa disuruh bikin kopi gitu ini ya mayan banget sih ya kan kalau menurut gue sih lebih baik dipelihara dan ditraining ya barangkali aja ya kan yang awalnya cuma bisa disuruh bikin kopi ntar dilatih bisa nyapu ngepel ngelap kaca cuci baju cuci piring mayan kan bisa hemat budget buat ART ya kan entahlah ya ini real atau settingan tapi kalau ngeliat dari nada bicara ngomong si cowok ini gue ngerasa kayaknya ini cuma bercandaan doang ya tapi gue juga pernah denger loh ada cerita orang yang katanya kodamnya tuh bisa disuruh ngapa-ngapain real atau cuma hoax? nah video yang terakhir ini nih yang sempet viral banget beberapa waktu yang lalu jadi ada seorang ibu-ibu di Filipina yang main sebuah wahana seluncuran di waterpark lokal yang ada disana terus ada salah satu kerabatnya yang ngevideoin pas Doi turun lewat seluncuran itu tapi pas Doi liat lagi rekaman videonya ada yang aneh guys berhatiin baik-baik awalnya ada cewek yang pake baju renang berwarna hitam yang turun duluan terus di belakangnya diikutin sama ibu-ibu satu lagi tapi coba deh perhatiin baik-baik momen detik-detik terakhir pas ibu itu udah ada di ujung seluncuran di samping kanannya ada sebuah kaki dengan ukuran yang lebih kecil dan kaki itu kayak keluar dari bagian belakang tubuh ibu ini padahal keliatannya ibu ini tuh turun sendirian ya sama sekali gak bawa anak kecil terus kaki yang tadi tuh kaki siapa? makanya video ini tuh langsung viral dan jadi perdebatan mana lagi posisi kakinya itu menghadap ke bawah jadi kalo misalkan pun itu ada anak kecil beneran doi posisinya itu tengkurap guys ibu ini pas selesai naik wahana itu dan nyemplung ke kolam doi sempet noleh ke arah belakang dan doi disitu sama sekali gak ngeliat ada orang gua juga sempet slow mo dan perhatiin baik-baik videonya disitu juga sempet kerekam ada sebuah kepala berukuran kecil yang muncul dari balik punggung ibu ini kalo gua liat sih kayaknya ukuran kepalanya itu seukuran kepala anak-anak ya dan setelah video ini viral ada foto lain yang menunjukkan kalo di area kolam itu ada tulisan bawalang bataritu yang dalam bahasa Indonesia artinya anak-anak tidak diperbolehkan disini hah? terus bocah yang tadi tuh naik dari mana? apakah dok itu naik-naik sendiri tanpa pengawasan dari orang tuanya? atau jangan-jangan bener kalo yang tadi tuh adalah penampakan arwah dari salah satu bocah yang dulunya pernah tewas karena tenggelam di kolam renang itu oke guys, that's it untuk video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax